Al-Fatihah Ilmu itu adalah warisan para nabi Warisan para nabi Kalau kita ditanya tentang sebuah warisan Pasti kita menginginkannya Tidak ada satupun dari manusia yang tidak menginginkan warisan Warisan itu pemberian cuma-cuma ya Orang dikasih gitu aja, cuma-cuma Pemberian cuma-cuma Maka tentunya orang mau Karena warisan itu adalah barang berharga Nah ternyata para nabi Mereka mewariskan ilmu Mereka mewariskan ilmu Dan ilmu itu adalah warisan mereka Warisan mereka Dan ini keutamaan Kata Imam Ibn Husaymin Mereka tidak mewariskan uang perak Ataupun uang emas Wa inna mawarathul ilma Para nabi hanya mewariskan ilmu Para nabi hanya mewariskan ilmu Jadi itulah warisan Sangat disayangkan sekali Kalau warisan itu ada di depan kita Lalu kita tidak berusaha untuk Mengambilnya, untuk memanfaatkannya Sangat disayangkan sekali Dan di kota kita ini tersebar Di berbagai tempat Di mesjid-mesjid Di instansi-instansi Di rumah-rumah Pembagian warisan nabi Muhammad Berupa ilmu agama Sangat disayangkan kalau kita tidak Termasuk dari bagian Orang-orang yang berebut warisan tersebut Ya Sangat disayangkan Karena apa? Karena ini menunjukkan bahwa Kita cinta dengan nabi Dengan para nabi Termasuk nabi kita Muhammad A.S. Faman akhwada bil ilmi Fakat akhwada bihadzin wafir Siapa yang mengambil ilmu Dia mendapatkan warisan terbanyak Min idhil anbiya Dari warisan para nabi Jadi kalau kita belajar itu Sebenarnya kita lagi mengumpulkan warisan Dan sebuah warisan itu pasti bermanfaat Di dunia dan juga di akhirat Ya Makanya Masya Allah Kita harusnya semangat Di dalam berebut warisan tersebut Kalau perlu gak ada yang dapat Cuma kita yang dapat Kita bersegera gitu kan Kita bersegera duduk di majelis ilmu Untuk mendapatkan warisan tersebut Kemudian kata beliau Fa'antal'an Filqornil khamis Asyarah Sekarang kalian berada di tahun ke-15 Ini berarti Sekitar 1.400 ya Tahun ke-15 ya Tahun atau bukan tahun Abad ke-15 Kalian sekarang berada di Abad yang ke-15 Iza kunta min ahlil ilmi Tarithu muhammadan Sallallahu alaihi wasallam Kalau kamu termasuk orang-orang Yang menuntut ilmu Kalau kamu termasuk Ulama Yang semangat dalam belajar Mengajarkan ilmu Mengambil ilmu Kamu termasuk para penuntut ilmu Maka kamu termasuk orang yang mewarisi Dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Wahada min akbaril fadha'il Dan ini merupakan Keutamaan yang paling besar Yang paling besar Mewarisi sesuatu dari nabi Ya Semua orang ingin mendapatkan warisan Dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Para sahabat berebutan Sampai ada ahlul sufah Mereka tinggal di masjid Cuma khusus untuk belajar Kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Mereka rela Rapar Lapar Haus Dalam rangka untuk bisa duduk Mendengarkan ilmu dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Mereka rela untuk Diperangi oleh orang-orang musyrik Kuraish Ketika mereka berada di mekah Dalam rangka untuk bisa duduk Di hadapan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Di rumahnya Arkom Ibnu Abil Arkom Ya Mereka belajar Diboykot Di Apa istilahnya Dikucilkan oleh orang-orang kuraish Bahkan Bilal bin Robah disiksa Gusman ibnu Affan Disiksa Dan para sahabat-sahabat yang lainnya Disiksa Oleh orang tua mereka Oleh keluarga mereka Oleh suku mereka Oleh kaum mereka Tapi mereka tidak peduli Supaya mereka bisa duduk Di depan nabi Belajar agama dari nabi muhammad Alaihi wasallallahu alaihi wasallam Dan sekarang tidak seperti itu Untuk kita dapat ilmu Masya Allah Sangat mudah Dulu para ulama Untuk dapat ilmu Mereka harus berjalan Bahkan ada sebagian orang Dari Dari Sebuah benua Datang ke Madinah Bertemu dengan imam malik Rahimahullah Cuma untuk bertanya Pertanyaan-pertanyaan Yang mereka butuhkan Dia bawa 40 pertanyaan ya Walaupun imam malik Tidak menjawabnya Dijawab cuma sekitar 6 pertanyaan Sisanya tidak dijawab oleh imam malik Dia cuma mengatakan La adri la adri Saya tidak tahu Saya tidak tahu Tapi disini menunjukkan Bagaimana semangatnya mereka Untuk bisa belajar Duduk di hadapan nabi Duduk di hadapan para ulama Untuk menuntut ilmu agama Mencari ilmu agama Nah inilah yang tentunya Membedakan antara mereka Dengan kita Semangat mereka luar biasa sekali Di zaman terdahulu Bahkan ada sebagian ulama Anggaplah seperti ulama Akhir-akhir ini Namanya Muhammad As-Singkiti Muhammad Muhtar As-Singkiti Penulis kitab Tafsir Adba'ul Bayan Beliau ketika belajar Beliau sengaja Tidak membaca surat-surat Yang dikirimkan kepada beliau Dari keluarganya Dari temannya Dari ini Beliau kumpul semua surat itu Beliau tidak baca Karena beliau tidak mau terpecah fokusnya Sampai orang tuanya meninggal Beliau tidak tahu Karena surat tentang meninggalnya orang tuanya Beliau tidak baca Beliau fokus belajar Bayangkan Sampai seperti itu para ulama kita Terdahulu Di dalam belajar Bahkan ulama-ulama yang sekarang ini Subhanallah Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW Dan sangat rugi Seorang Muslim Jika tidak mendapatkan warisan Dari Nabi Muhammad SAW Dan Nabi mewariskan sesuatu Yang bisa Mengantarkan kita Mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu keutamaan yang pertama Dari 13 keutamaan Ya Yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin Dalam buku ini Kemudian yang kedua Annahu yabaka Wal malu Yafna Bahwa ilmu itu kekal Dan harta itu Akan punah Akan hilang Kalau anda cari harta Maka harta anda akan hilang Yang kekal Ilmu akan kekal Coba kalau di alam kubur Pertama kita masuk di alam kubur Apa yang terjadi? Datang dua malaikat bertanya kepada kita Man robbuk siapa Tuhanmu Ya Ma dinuk apa agamamu Wa man harajul Alladhi bu'ithafikum Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Coba Pertama yang Yang kita Hadapi ketika masuk di alam kubur Semuanya sama Ditanya Ditanya Berarti harus menjawab Dan jawaban hilang Itu harus Berdasarkan ilmu Itulah Ilmu menemani kita Keluarga yang sangat cinta kepada kita Kalau dia seorang istri Suaminya sangat cinta kepadanya Kalau dia seorang anak Orang tuanya sangat cinta kepadanya Kalau dia seorang Ayah Seorang ibu Maka Anaknya sangat cinta kepadanya Tapi kecintaan mereka semua Dibatasi oleh alam kubur Dan mereka ketika mengantar Orang yang dia cintai Dia harus kembali Pulang ke rumahnya Tapi perhatikan ilmu agama Perhatikan ilmu agama Terus mengawal sampai di alam kubur Orang tersebut Ketika ditanya Dia paham ilmu agama Dia akan mengatakan Rabbi Allah Rabbku adalah Allah Ya Dini Al-Islam Agamaku Islam Wa nabi Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam Nabiku adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ilmu yang menolong kita Menemani kita di alam kubur Oleh karena itu Ada orang-orang yang Tidak belajar agama Ketika dia ditanya Dia paham dia tentang agama Ditanya Dia mengatakan Haha La adri Dia mengatakan Saya tidak tahu Dulu saya pernah dengar Orang mengatakan Begini-begini Saya pun ikut Mengatakan seperti itu Ilmu agama Makanya dikatakan Ilmu itu akan kekal Dan Harta itu akan Akan punah Demikian pula Ketika di akhirat Amalan-amalan kita ditimbang Amalan-amalan kita ditimbang Dan amalan itu dilakukan Ilmu Akhirat terus ditemani Dia dengan ilmu Sesungguhnya siapa yang Berpaling dari peringatanku Tidak mau belajar agama dia Berpaling dari peringatanku Kami akan berikan kepada dia Kehidupan yang sempit Nah sudah Di dunia Sebagian ulama sebutkan Ini kehidupan di alam kubur Dimana dia akan dihimpit Oleh kuburannya sendiri Dihimpit oleh kuburannya sendiri Sehingga dia menjadi sempit Kemudian Dan dia akan dibangkitkan Pada hari kiamat Dalam keadaan buta Ya sudah Sengsara dia Gara-gara Tidak belajar Dulu Melupakan Peringatan Allah Tidak mau belajar agama Maka Dibutakan dia Maka dia mengatakan Ya Allah Kenapa engkau bangkitkan aku Dalam keadaan buta Padahal aku bisa melihat Dulu di dunia Maka Allah berfirman Kadhalika atatka ayatuna Fanasitaha Wakadhalika yaumatunsa Nah perhatikan ini Poinnya Demikianlah Ketika kamu di dunia Datang kepadamu ilmu agama Kamu pura-pura lupa Kamu pura-pura tidak tahu Wakadhalika yaumatunsa Maka pada hari ini Kamu saya lupakan Maka pada hari ini Kamu saya Saya lupakan Jadi Dia dilupakan oleh Allah Pada hari kiamat Karena di dunia dulu Dia melupakan Allah Dengan tidak mau Belajar agama Dengan tidak mau Belajar agama Nah seperti itu kondisinya Ya Bahwa ilmu agama Bahwa ilmu agama Akan menemani Jadi gara-gara dia Tidak belajar agama Maka dia Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Seandainya dia mau Belajar agama Maka Dia akan Apa? Akan tenang Bahagia di akhirat Nah seperti itu Nah jadi ilmu agama Kekal Harta akan hilang Nah ini lucunya sekarang Kita mencari sesuatu Yang pasti hilang Kita meninggalkan Sesuatu yang akan kekal Itu lucunya disitu Kondisi kita sekarang Kalau orang Dikasih pilihan Pilih ilmu atau uang Dia akan pilih uang Ini mesjid bisa rame Kalau di pengumumannya Disebutkan misalnya Setiap yang datang Dapat uang Sepuluh juta misalnya Itu akan rame Datang banyak orang Karena mereka melihat Uang itu Punya nilai Orang melihat Uang itu punya nilai Seperti itu Jadi Masya Allah Ini benar yang disebutkan oleh Sheikh Jadi Keutamaan ilmu Kekal Keutamaan ilmu itu Dia akan kekal Fahadha Abu Hurayrota Coba lihat ini Abu Hurayroth Ini dari sisi lain lagi nih Saya usah min Sebutkan Kekalnya ilmu agama Bahwa Orangnya akan terus Disebut-sebut namanya Ini coba lihat Abu Hurayroth Min fuqora Sohabah Beliau adalah Sohabat Dari kalangan Orang-orang miskin Abu Hurayrota miskin Dari kalangan Orang miskin Hatta Innahu Yaskutu Minal jaw Sampai dia itu Jatuh Karena lapar Ya Dia jatuh karena Karena lapar Dan dia Dan dia pingsan Karena lapar Ya Maka Maka saya bertanya Kepada kalian Demi Allah Kata saya Saya bertanya Kepada kalian Apakah Abu Hurayroth Sampai hari ini Disebut namanya Di tengah-tengah manusia Di zaman kita sekarang Ini atau tidak Jamannya disebut Itu karena apa Karena ilmu Karena ilmu Tapi yang punya harta Tidak disebut Paling disebut Jeleknya Atau dia punya harta Hartanya Tidak disebut Yang disebut ilmunya Karena ilmunya itu Terus berjalan Disampaikan kepada Orang-orang Setelahnya Setelahnya Sampai kepada zaman kita Sekarang ini Ya Ya katanya Abu Hurayroth Itu banyak Disebut-sebut Namanya oleh orang Sampai hari ini Sehingga Pahala Ya Pahala Didapatkan oleh Abu Hurayroth Dia dapat pahala Anda sebut namanya Ilmunya disebarkan Dapat pahala Padahal Abu Hurayroth Sudah lama meninggal Dia sahabat Sudah lama itu Sudah berapa ratus tahun itu Meninggalnya beliau Ya Nabi Muhammad Alayhi Salatu Wasallam 1.400 tahun yang lalu 1.400 tahun yang lalu Ya sahabat Kira-kira 1.300 tahun yang lalu 1.300 tahun yang lalu Masya Allah Sampai hari ini Sudah 1.000 tahun lebih Masih disebut-sebut Namanya Abu Hurayroth Siapa yang gak kenal Dengan Abu Hurayroth Kalau kita baca hadith Kita akan Kenal Diperkenalkan Disebut namanya Abu Hurayroth Maka dia dapat pahala Seluruh dunia Berapa orang Coba Kaum muslimin Di dunia Berapa orang Semua sebut Nama Abu Hurayroth Semua mengamalkan ilmu Dari hadith Yang diriwayatkan Oleh Abu Hurayroth Masya Allah Maka Abu Hurayroth Dapat manfaat Manintafa'a Bi'ahadithihi Dari orang yang Memanfaatkan Hadith-hadith Yang beliau Riwayatkan Hadith yang beliau Sampaikan Yang beliau Riwayatkan Orang Mengemanfaatkan Hadith tersebut Abu Hurayroth Dapat pahala Aduh Ini betul-betul Ilmu luar biasa Rugi kita Bapak-bapak Dan ibu-ibu Kau muslimin Dan muslimah Saudara-saudaraku Rugi kita Kalau gak belajar agama Apa yang kita Mau tinggalkan Coba Harta kita Habis Abu Hurayroth Punya harta gak Dia punya harta Abu Hurayroth Dia punya harta Abu Hurayroth Punya harta Tapi mana Udah habis Abu Hurayroth Juga punya ilmu Ilmunya mana Sampai hari ini ada Pernahkah kita Menikmati Hartanya Abu Hurayroth Jangankan kita Ulama Yang Setelah beli wajah Gak menikmati Hartanya Abu Hurayroth Anggaplah Imam-imam dulu Seperti Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafiq Mereka gak menikmati Hartanya Abu Hurayroth Tapi ilmunya Jangankan di masa Imam Malik Imam Syafiq Di masa kita sekarang ini Bahkan mungkin di masa 10 tahun 100 tahun setelah kita Mungkin Ilmu Abu Hurayroth Masih dimanfaatkan orang Masih kita manfaatkan Luar biasa Sekali lagi luar biasa Itulah Yang menunjukkan bahwa Ilmu itu kekal Dan harta Akan musnah Akan hilang Ya sekarang tinggal kita Mau pilih harta atau ilmu Tinggal kita Mau pilih harta atau ilmu Bukan berarti kita harus Meninggalkan harta Enggak Cuma maksudnya Kita bagi-bagilah Bagi pos lah ya Maksudnya Adalah waktu kita Untuk belajar agama Jangan harta Terus Habis umur kita Mulai pagi sampai malam Dibangunkan pekerjaan Ditidurkan pekerjaan Ya kan Bangun Gara-gara pekerjaan Kerja terus Sampai ngantuk dia Lembur misalnya Gak sadar tiba-tiba tertidur Ditidurkan oleh pekerjaannya juga Ya Maka Sekali lagi Itu akan merugikan Diri kita sendiri Akan merugikan Diri kita sendiri Kemudian Kalau begitu Kata Syekh Huseyimin Ilmu itu kekal Dan Harta itu Hilang Oleh karena itu Wahai kalian penuntut ilmu Hendalah kamu Berpegang teguh Dengan ilmu Berpegang teguh Dengan ilmu Belajar Pelajari Amalkan Sampaikan Dan sungguh telah Sahih Dari sebuah hadith Ini hadith diriwetkan oleh Imam Muslim Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi Dan yang lainnya Nabi SAW bersabda Kalau manusia itu meninggal Kalau manusia meninggal Seluruh amalannya terputus Gak bisa melakukan apa-apa lagi dia Makanya jangan minta Sama orang yang sudah meninggal Karena orang meninggal Gak bisa apa-apa Ya misalnya Yang meninggal Namanya Fulan Ya hei Fulan Tolong saya Saya lagi butuh bantuan kamu Saya lagi bangkrut Ya tolong saya Beri saya keberkahan Beri saya Beri saya Keuntungan Dari daganganku ini Nah itu keliru Datang ke kubur Minta kepada penghuni kubur Keliru Karena orang sudah meninggal Itu gak bisa apa-apa Kalau manusia meninggal Amalannya terputus Illa min thalathin Kecuali tiga Nah tiga amalan ini Akan kekal Satu Kata Nabi Sodakotin jariyah Sedekah jariyah Apa yang sudah kita sedekahkan Kemudian sedekah tadi Dimanfaatkan untuk kebaikan Maka Itu yang akan apa Itu yang akan Terus berjalan pahalanya Selama masih dimanfaatkan Bikin mesit Mesitnya masih dipakai Setiap dipakai Dapat pahala orang yang Bersedekah di dalamnya Bikin sekolah Menyumbang ke sekolah Sekolah yang dipakai Dapat pahala dari orang yang Memanfaatkan sekolah tersebut Yang kedua adalah Ilmu yang dimanfaatkan Jadi kalau orang yang Ngajarkan ilmu salah Maka Dapat dosa juga Kalau ngajarkan ilmu benar Dapat pahala Kita meninggal Ilmunya masih dimanfaatkan Dapat pahala Makanya Nabi menganjurkan kita Menyuruh kita Dalam hadis yang diriwetkan Al-Imam Al-Bukhari Nabi SAW bersabda Khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamah Sebaik-baik kalian adalah orang yang Belajar Al-Quran Kemudian dia mengajarkannya Diperintahkan kita untuk Mengajarkan Al-Quran Belajar kemudian mengajarkan Karena kalau cuma belajar saja Rugi kita Kalau kita cuma belajar Al-Quran Lalu kita meninggal sudah Benar kita dapat pahala Al-Quran Tapi kalau kita ajarkan Kita meninggal Kita sudah dapat pahala Al-Quran Orang-orang yang mengamalkan Ilmu yang kita ajarkan tadi Akan pahalanya sampai kepada kita Kalau dia dapat pahala Dua ratus Kita juga dapat dua ratus Kalau dia dapat lima ratus Kita juga dapat lima ratus Itu satu orang Kalau dua orang Tiga orang Sepuluh orang Seratus orang Lima ratus orang Makanya di zaman ini Karena mungkin Allah ini tahu Kita ini di zaman sekarang ini Males-males Artinya dibandingkan dengan orang dulu Kita ini Masya Allah Makanya kita dikasih Fasilitas yang benar-benar Keren Fasilitasnya Apa itu? Media sosial Sekali kita Sebarkan kebaikan Di media sosial Semua orang baca Banyak orang Ribuan orang baca Jutan orang membaca Mungkin diantara Satu juta itu Ada satu dua orang Dapat hidayah Dari tulisan kita Mungkin dari ceramah kita Mungkin dari Apa? Kebaikan yang kita sebarkan Nah itu kemudahan Tersendiri Yang orang dulu Enggak dapat itu Orang dulu itu Kalau mau menyampaikan ilmu Masya Allah Bahkan di Majelis-majelis hadis Para ulama terdahulu Kalau misalnya Imamnya Atau ahli hadisnya Menyampaikan hadis Ya Telah menceritakan Kepada saya Ini, ini, ini Nah Didengarkan oleh orang-orang Kan ada batas suara Nah sampai disitu Disambung lagi ke belakang Jadi syahnya yang ngajarkan Nunggu Dia nunggu Menunggu sampai itu Suara sampai di belakang Nah kalau sudah sampai di belakang Mungkin ada kode Nah baru dilanjutkan lagi Lanjutkan lagi Disambung lagi Disambung lagi Karena dulu belum ada mikrofon Belum ada mikrofon Coba Maka nikmat mana lagi Yang kalian mustahkan Di zaman sekarang ini mudah Dulu kalau kita mau belajar Bahasa Arab Misalnya Kita harus datang ke majelis Sekarang mau belajar Bahasa Arab Lewat online bisa Masya Allah Kita di Makassar Yang ngajar di Jawa Bisa Yang belajar di Jawa Yang ngajar di Makassar Bisa Gampang sekarang Tinggal masuk Kelas online Mana kita masuki Sudah dapat Pelajaran dia Dulu gak ada begitu Orang mau dapat hadis Orang mau belajar Bahasa Arab Aruh datang ke majelis Nah sekarang Kalau misalnya Ada pelajaran Kita rekam Misalnya kita rekam Sudah Kita kalau misalnya Sudah belajar Kita lihat rekamannya lagi Untuk merojah Mulang pelajaran Dulu gak ada begitu Kalau gak mencatat Sudah hilang Hilang ilmu Kalau gak dicatatat Makanya ulama dulu Bilang apa Kayyidil ilma Bil kitabah Ikatlah ilmu itu Dengan cara ditulis Baik Masya Allah Sampai kata Imam Syafi'i Walau ala jidarin Walaupun engkau Harus menulis Di atas tembok Katanya Dulu cari kertas Susah Intinya Sekarang ini Fasilitas Ya sisa kita lah Dan semua pasti Akan ada pertanggung jawaban Karena itu sebuah nikmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Allah tidak berikan Kepada orang-orang Terdahulu Makanya Sekali lagi Kita lah bagaimana Memanfaatkannya Kemudian yang ketiga Dari Amalan yang terus berjalan Pahalanya adalah Waladin solehin Yad'ulahu Anak yang soleh Yang mendoakan Orang tuanya Ini juga aset Jadi aset kita itu ada tiga Aset kita ada tiga tadi Pertama harta Yang kita sedekahkan Untuk amal jariah Kalau untuk foya-foya Habis dimakan-makan Untuk keluarga Ya udah habis Tapi kalau untuk Misalnya Amal jariah Maka dia akan berjalan terus Makanya kalau sedekah Lihat-lihat Mana kira-kira Yang paling banyak Harus kita salurkan Dana kita Oh ini Ini bagus ini lembaga Oh ini lembaganya aktif Da'wahnya Oh ini Salurkan ke situ Karena semakin aktif dia Istilahnya Kalau kita bilang Masalah dunia Dia adalah Mesin pencetak uang Nah gitu Kalau ini Karena ini masalah akhirat Maka dia adalah Mesin pencetak pahala Dengan kegiatan-kegiatan Yang banyak Apalagi kalau kegiatannya Masya Allah Tersebar di mana-mana Itu luar biasa Sedekah Di situ Ya Baik Kemudian yang kedua Adalah ilmu Ilmu Ini juga Mesin pencetak pahala kita Ilmu ini Makanya belajar-belajar-belajar Sampaikan ke orang lain Sebelum kita meninggal Paling tidak Kita punya anak-anak Sampaikan ke anak-anak kita Paling tidak Kalau kita gak berani Sampaikan ke yang lain Sampaikan ke anak-anak kita Yang ketiga apa tadi Anak Yang soleh Itu juga aset Inilah aset-aset kita Yang harus kita jaga Inilah aset-aset kita Yang harus Kita jaga Ya Nah Selanjutnya yang ketiga Dari keutamaan ilmu Yang paling penting Yang harus kita perhatikan Adalah Ilmu itu Tidak akan membuat Pemiliknya Capek dalam menjaganya Ilmu gak capek dijaga Gak ada Ustadz misalnya Ada ilmunya Ilmunya dijaga Sama Tandang Ditaruh di kurungan Atau ditaruh di Berangkas Gak ada Kalau uang ya Ya Kenapa Liannahu Iza Razakak Allah Ilman Karena jika Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kho rezeki Berupa ilmu Ya Fama halluhu Fil qalbi Maka tempat ilmu itu Di dalam hati Nah itu Kalau kita dapat ilmu Ilmunya dalam hati Gak capek kita jaga Kalau kita punya uang Satu miliar Dua miliar Tersimpan di rumah Mungkin kita sewa Satpam Di depan rumah kita Capek kita jaganya Gak tenang tidurnya Ada mobil bagus Gak tenang Mau bawa mobil bagus Masya Allah Harganya mungkin Berapa miliar Ratus miliar Dia punya mobil Dia pergi ke warkop Dia gak tenang Minum Minum kopi aja gak tenang Ini mobil saya Nanti ada yang gores Ada yang sempet Dan lain sebagainya Mau parkir aja gak tenang Mau parkir dimana dia Cari tempat yang paling aman Parkir Nah intinya gak tenang lah Kalau ilmu Tempatnya dalam hati Dia tidak butuh kepada kotak Kotak-kotak Gak butuh kepada berangkas Aumafatih Gak butuh kepada kunci-kunci Kalau harta kan Butuh kunci Disimpan di kotak Kotaknya di dalam lemari Lemarinya di kunci Lemarinya ada di dalam kamar Kamarinya di kunci Kamarnya ada dalam ruangan Ruangan di kunci Ruangannya ada dalam rumah Rumahnya di kunci Rumahnya ada dalam pekarangan Ya pekarangannya di kunci Ya mungkin kalau bisa Kampungnya di kunci Ya kan Ini harta dijaga Betul-betul Luar biasa penjagaan kita Ya Luar biasa penjagaan kita Capek kita menjaga harta itu Capek bener Ngitung-ngitung Ya ini Hilang atau enggak Apalagi kalau kita punya perusahaan Ya Dilihat ini Anggotanya Jujur atau enggak Aduh Capek kita ribet Kita punya warung Misalnya kan Kita punya karyawan Karyawannya Kerobsi enggak Ya Ayam yang harganya sekian Dikasih naik enggak Kita capai jaga harta itu Ilmu Allah letakkan dalam hati Enggak butuh Kotak Berangkas Tidak butuh kunci-kunci Atau yang selainnya Aung ghoiriha Huwa fil qalbi Ya Mahrusun Dia terjaga di dalam hati Nah itu Dia terjaga di dalam hati Wafin nafsi mahrusun Di dalam jiwa dia terjaga Wafil wakti Nafsihi Waharisun laka Bahkan Pada saat itu juga Bukan kita yang jaga ilmu Ilmu yang menjaga kita Mau melakukan maksiat Diingatkan sama ilmu Eh ingat kamu sudah belajar tentang ini Kamu jangan lakukan ini Enggak jadi lagi Kalau enggak tahu kan dilakukan Kita melakukan maksiat Karena mungkin salah satu sebabnya adalah enggak tahu Dilakukanlah maksiat itu Karena enggak tahu Tapi kalau kita tahu Enggak jadi lagi Eh kemarin sudah belajar tentang ini Katanya enggak boleh begini Enggak jadi lagi Mau lakukan maksiat ini ditegur lagi Ingat Allah mengawasi kamu Nanti ada perhitungan di hadapan Allah Catatan kamu akan begini dan begitu Ada neraka Ada adab kubur Hati-hati Enggak jadi lagi melakukan maksiat Ilmu menjaga kita Benar-benar kita dijaga oleh ilmu Tapi kalau harta Kita yang jaga harta Sekali lagi saya sedang tidak Menganjurkan atau mengajak Kita semua untuk meninggalkan harta Enggak Cuma maksudnya adalah Jangan sampai cari harta Lupa cari ilmu Itu maksudnya Jangan sampai cari harta Lupa cari ilmu Karena ilmu ini Manfaatnya Sekali lagi luar biasa Manfaatnya luar Biasa Jadi ilmu yang akan jaga kita Ada syaiton yang akan ganggu Ilmu jaga kita Oh kita tahu Oh kalau ada syaiton Doanya kayak gini Kalau di tempat-tempat yang Yang bahaya Banyak syaiton disitu Angker misalnya Bacaannya seperti ini A'udhu bi kalimat Karena dia akan menjaga Kamu dari bahaya Biiznillah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Itu ilmu Kalau ada bahaya Ilmu akan jaga kita Bahaya yang paling berat adalah Musuh yang tidak kelihatan Itulah syaiton Apa yang bisa membuat Syaiton itu kalah Ilmu agama Makanya syaiton itu Paling tidak senang Kalau ada orang Belajar agama Alim tidak senang Makanya dia Selalu mencari orang-orang Yang tidak belajar agama Senang dia Gampang disesatkan Orang yang tidak belajar agama Tapi kalau orang Belajar agama susah Syaiton itu menyerah Dengan orang-orang Belajar agama Pokoknya menyerah dia Gak bisa apa-apa dia Kalau orang belajar Karena dia tahu Oh syaiton ngajak ke sini Oh ini jebakan syaiton Gak jadi lagi Gak berhasil syaiton menggoda Karena tipu dari syaiton Sudah dia tahu Karena dia belajar Gitu Ya Jadi ilmu akan menjaga dia Dari bahaya Dengan izin Allah Fal ilmu Yuhrisuka Maka ilmu itu akan menjaga kamu Walakin almal Anta Tuhrisuhu Akan tetapi harta Kamu yang akan menjaganya Taj'aluhu Fisonadik Kamu Taruh Hartamu itu Di berangkas Ya Waro'a Waro'al Aghlaq Dan Kamu Kunci Berangkas tersebut Kalau uang masih Seratus ribu Ya mungkin kita Ya biasalah Kalau sudah seratus miliar Pasti pakai berangkas lah Ya kalau gak hilang dia Pakai berangkas Pakai kunci apa Itu pun tidur gak tenang Pakai CCTV lah Pakai siri ini Ya Ada anak-anak maini siri ini Bunyi kaget lagi dia Keluar lagi Padahal gak ada apa-apa Coba gak tenang Gak tenang Sekali lagi Gak tenang Ya Ilmu Masya Allah Membuat orang jadi tenang Tidak capek menjaganya Wama'adhalik Takunu Ghayra Mutma'inu alaih Bersamaan dengan itu Dia juga tidak tenang Dengan hartanya Nah ini tadi Nanti harta bikin tenang Kalau Kita tawakal kepada Allah Kalau kita paham ilmu agama Korun punya harta Banyak hartanya korun Dia orang kaya Di zaman Bani Israel Tapi ketika dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah mengadab dia Dia gak bisa apa-apa Hartanya Tidak memberikan manfaat apapun Fir'aun Hartanya banyak Pasukannya besar Kerajaannya besar Bahkan dia mengangkut Tuhan Disembah oleh kaumnya Disembah oleh rakyatnya Tapi ketika Allah menyiksa dia Allah mengadab dia Mengenggelamkan dia di laut Maka dia pun gak bisa apa-apa Dia melihat hartanya Tidak bisa membantu dia Harta gak bisa apa-apa Gak bisa bantu kita Ya tidak bisa Membantu kita Taib Ya itu Nah kemudian Disebutkan Itu yang ketiga tadi ya Bahwa Orang Yang punya ilmu Dia tidak akan capek Untuk menjaga Itu keutamaan Yang ketiga ya Sekarang yang keempat Keutamaan Dari ilmu agama itu adalah Annal insana Yatawassalu bihi Ila ayyakuna Minasyuhada Alal haqi Bahwa orang yang punya ilmu itu Orang tersebut Akan sampai kepada derajat Menjadi syuhada Menjadi saksi Terhadap kebenaran Jadi disaksi Terhadap kebenaran Dipersaksikan oleh Allah SWT Allah berfirman Dalam surah Ali Imran Ayat 18 Syahidallahu Annahu La ilaha illahu Allah bersaksi Tidak ada yang berhak diibadai Kecuali dia Allah Wal malaikat Demikian pula Malaikat bersaksi Wa ulil ilmi Demikian pula Orang yang diberikan ilmu Juga bersaksi Ka imam bil kisti Dengan Persaksian yang adil Jadi Orang-orang yang berilmu Dipersaksikan oleh Allah SWT Menjadi saksi dia Dan ini keutamaan Ini Keutamaan Ya Allah SWT Tidak mengatakan Demikian pula Yang punya harta Fahalkala Ulul mal Apakah Allah berfirman Orang yang punya harta juga Lah Tidak Kata Sayusemin Tidak Tidak seperti itu Ya Wa ulul ilmi Ka imam bil kisti Akan tetapi Allah berfirman Dan orang-orang yang berilmu Mereka Menegakkan kebenaran Nah Itulah Orang-orang berilmu Dipuji oleh Allah SWT Maka Cukuplah bagimu Wahai para penuntut ilmu Merasa berbangga Dengan posisimu Dengan kedudukanmu Dimana Engkau termasuk Dari orang-orang Yang Mempersaksikan Ya Bagi Allah SWT Bahwa tidak ada yang berhak Di ibadah kecuali dia Bersama dengan Para malaikat Kita disejajarkan Dengan para malaikat Wah ini Masya Allah Luar biasa Orang berilmu Disejajarkan Dengan para malaikat Sampai ya Kenapa malaikat Disuruh sujud kepada Adam Karena waktu itu Adam punya ilmu Malaikat gak tahu Ya Malaikat disuruh Ditanya Oleh Allah Tentang Nama-nama benda Malaikat gak bisa sebut Dia mengatakan Subhanakala ilmalana illa ma'allam tanah Masu cinko ya Allah Tidak ada yang kami tahu Kecuali yang Kami diberitahu olehmu Setelah itu Adam disuruh menyebutkan Sebutkan Wai Adam Nama-nama Adam sebutkan Ini 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 Wah Kelihatan Kedudukan Adam disitu Lebih Lebih tahu dari malaikat Maka kemudian Allah perintahkan Kepada malaikat Untuk sujud kepada Adam Karena apa Karena ilmu Diangkat derajatnya Adam Karena ilmu Ya karena Karena ilmu Dan Adam Diusir ke muka bumi Karena apa Meninggalkan ilmu Karena Adam sudah tahu Dilarang oleh lo Jangan kamu dekati pohon Jangan kamu dekati pohon Eh didekati sama dia Dibujuk sama iblis Iblis bilang Saya ini penasehat kamu Datang kepada kamu Mau menasehati kamu Allah itu larang kamu Ya Supaya kamu tidak kekal Di surga Maka kamu makan itu Kamu dekati itu Kamu dekati itu Maka kamu akan kekal di surga Nah Padahal Adam sudah diberitahu sama Allah Jangan kamu dekati itu Berarti Adam sudah punya ilmu Tapi ilmu yang Allah berikan Kepada Adam Dia tinggalkan Dia lebih memilih Mengikuti iblis Karena hilaf Karena Apa Kekeliruan Adam Nah gitu Akhirnya apa Karena ilmu Ilmu dari Allah Dia tinggalkan Dia dekati pohon itu Jadilah Adam itu Hina Diusir dari surga Disepindahkan ke muka bumi Dimana di muka bumi Tidak seperti di surga Apapun yang kita mau ada Di muka bumi tidak Semua harus kita usahakan Harus Berpeluh Capek Keringat keluar Untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan Itulah dunia Maka rugi kita kalau dunia yang kita cari Di akhirat tidak seperti itu Ya Di akhirat tidak seperti itu Mereka akan mendapatkan Apa yang mereka inginkan Dan Kami akan tambahkan lagi Kami punya tambahannya lagi Itu di surga Semua yang kita inginkan Akan kita dapatkan Jadi Masya Allah Adam Alayhi salam Diusir oleh Allah Gara-gara meninggalkan ilmu Yang dua setidak tahu Tapi Adam Diangkat derajatnya oleh Allah Ketika apa Ketika Dia Mengamalkan ilmunya Ditanya oleh Allah Dia bisa jawab dengan ilmunya Yang Allah beritahu kepada dia Maka malaikat disuruh-suruh kepada Adam Nah demikian pula dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Mensejajarkan antara orang berilmu Dengan para malaikat Dari sisi Sama-sama mempersaksikan tentang Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Ketunggalan Allah subhanahu wa ta'ala Yashadu nabi wahda niatillah Mereka mempersaksikan tentang Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Disejajarkan dengan malaikat Waduh insya Allah Malaikat itu Makhluk Allah yang taat Makhluk Allah yang tidak pernah durhaka Makhluk Allah yang senantiasa mengikuti Semua perintah Allah Yang tunduk kepada Allah Yang beribadah Tidak pernah lemah dalam beribadah Disejajarkan orang berilmu Dengan para malaikat Dan ini keutamaan Banyak sekali Ini baru empat keutamaan Ini aja empat sudah Kayaknya kalau kita dapatin Masya Allah Oh ternyata ilmu itu begini Jadi kalau kita dapat ilmu Begini nih keutamanya Ini baru empat Ada tiga belas semua ya Yang akan kita bahas Ya Kemudian selanjutnya Yang kelima adalah Orang-orang yang berilmu itu Salah satu bagian dari Waliul Amr Dari Waliul Amr Waliul Amr artinya Orang yang mengurus urusan Kaum muslimin Waliul Amr Waliul Amr ada dua Ada Umar Ada Ulama Ada pemerintah Ada Ulama Pemerintah ditaati Dalam masalah duniawi Dan Ulama ditaati Dalam masalah Ukhrawi Sehingga Antara pemerintah Dengan Ulama Mereka bergandeng tangan Saning melengkapi Dan bahaya Kalau antara Ulama Dengan Pemerintah Terpisah Ulama Butuh Umarok Ulama butuh Pemerintah Dan Umarok Butuh Ulama Semua saling membutuhkan Gak bisa Pemerintah berdiri sendiri Tanpa Ulama Demikian pula Ulama gak bisa berdiri sendiri Tanpa pemerintah Mana bisa dakwah Kalau gak ada tentara Gak ada polisi Gak ada apa ya Gak bisa Mereka yang mengamarkan Dan itu milik pemerintah Dan pemerintah juga Gak bisa tenang Kalau gak ada ulama Yang membimbing umat Supaya tenang Sabar Dan lain sebagainya Jadi Ini Ulama Umarok Disejajarkan Salah satu Dan itu Kedua-duanya adalah Waliul Amr Orang-orang yang mengurusi Urusan kaum muslimin Kita taat kepada pemerintah Dalam perkara-perkara dunia Dalam kebaikan Dan kita taat kepada Para ulama Dalam perkara-perkara akhirat Dalam kebaikan Kalau memerintahkan Kejelekan Gak boleh taat Apakah dia ulama Umarok Kalau memerintahkan Kejelekan Gak boleh taat Tapi kalau dalam kebaikan Wajib taat Wajib taat kepada mereka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan disini sebutkan Oleh Syauh Saymin Allah perintahkan kita Untuk mentaati mereka Ulama Dan siapa Umarok Allah berfirman Dalam Al-Quran Dalam surah An-Nisa Ayat 59 Ya ayyuhalladhina Amanu Ati'ullaha Wa ati'urrasul Wahai orang-orang yang beriman Taatlah kalian kepada Allah Taatlah kepada Rasul Wa ulil amri minkum Dan orang-orang yang mengurusi kalian Orang-orang yang mengurusi kalian Kemudian kata beliau Syauh Saymin Fa inna wulatal amri Huna Tashmalu wulatal umur Fil umara Wal hukam Dan Waliul amr Ya Orang yang mengurusi urusan kaum muslimin disini Mencakup Orang yang mengurusi urusan kaum muslimin Dari kalangan para umara Dan para hukam Hukam itu hakim atau Pemerintah Wal ulama Wa talabatil alam Para ulama Dan penuntut ilmu Orang-orang yang belajar agama Nah Seperti itu Jadi Mereka adalah orang-orang yang wajib untuk kita taati Pemerintah Dan para ulama Makanya jangan ditabrakkan antara pemerintah dengan ulama Mereka harus bergandeng tangan Gak boleh ditabrakkan Diseberangkan Bermusuhan antara ulama dengan umar Harus mereka bergandeng tangan Bersatu Menjaga persatuan Para ulama Berusaha untuk Ya Menjaga persatuan dengan umar Dan umar Juga berusaha menjaga persatuan dengan ulama Kalau ini terjadi Maka tercipta sebuah kekuatan Dan mereka adalah orang-orang yang ditaati oleh masyarakat Oleh masyarakat Oleh karena itu Ya Ini Keutamaan tersendiri bagi orang-orang yang berilmu Karena mereka ditaati Makanya kalau kita ada masalah Tergantung masalahnya apa ya Kalau dia masalah dunia Kita nanya kepada umar Ini gimana ini Prosedurnya ini Saya mau dapat ini Mau dapat itu Ini surat-surat saya udah lengkap Kan nanya ke umar Nggak nanya ke ulama Tapi kalau kita masalah agama Nanya ke ulama Ini cara berwudu yang benar Gimana ini Gitu kan Nanyanya ke ulama Nggak nanya ke umar Ya kan Nah begitu Masing-masing ada urusannya Masing-masing ada Urusannya Fawilayatu ahlil ilmi Fi bayani syariatillah Wilayah kekuasaan Ulama Adalah Pada Pada Persoalan menjelaskan syariat Allah Itu wilayahnya disitu Menjelaskan syariat Allah Wa dakwatin nasi ilaiha Dan mengajak manusia Menuju kepada syariat Allah Itu wilayahnya ulama Maka Umar Pemerintah Memberikan mewenang kepada ulama Untuk mengambil wilayah itu Karena itu wilayahnya mereka Wa wilayatul umar Sedangkan wilayah kekuasaan umar Pemerintah Fi tanfizi syariatillah Di dalam menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ini Ulama gak bisa Yang bisa Umarok Umarok Para ulama Para pemimpin Dia lah yang bisa Karena dia yang punya kekuatan Wa ilzamun nasi biha Dan Yang bisa mewajibkan manusia Untuk melaksanakan aturan itu Ya Siapa Umarok Adalah Umarok Seperti itu Jadi sekali lagi Ini sebuah Kebahagiaan tersendiri Bagi para ulama Orang-orang yang berilmu Dimana mereka Diberikan Wawanan itu Wilayah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Allah tidak berikan Kepada selain mereka Maka sekali lagi Masya Allah Ini Sesuatu yang sangat penting Untuk kita perhatikan Bagaimana menjaga persatuan Antara Ulama Umarok Ya Ulama Diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Keutamaan Dan Umarok juga Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Keutamaan Masing-masing punya Keutamaan Dan Ketika Masing-masing punya Keutamaan ini Bersatu Sekali lagi Akan tercipta Sebuah Kebaikan Di sebuah negeri Kemudian Yang keenam Yang keenam Anna ahlal ilmi Hum Al-Qa'imuna Ala amrillah Yang keenam Bahwa Para ulama Mereka adalah Orang-orang yang Ka'imuna Ala amrillah Yang menjalankan Perintah Allah Hatta Takum As-sa'ah Sampai Datangnya Hari kiamat Perintah Allah Yang jalankan Para ulama Orang-orang punya ilmu Kalau gak punya ilmu Mana dia bisa jalankan Perintah Allah Enggak tahu Kalau dia tahu Baru dia bisa jalankan Contoh kecil aja Misalnya Tentang Berwuduk Tentang berwuduk Masalah kecil Gimana Seorang bisa berwuduk Sesuai dengan Perintah Allah Berwuduk dengan Cara Nabi Muhammad Ala salatu wassalam Kalau gak punya ilmu Dia bisa berwuduk Contoh orang Lihat orang berwuduk Lalu dia berwuduk Tapi belum tentu benar Berwuduk Yang benar adalah Berwuduk ketika Mencontoh Nabi Dalam hadis-hadis Yang boleh dijelaskan Dan itu harus belajar Nah Kalau kita belajar Tata cara berwuduk Berarti kita telah menjadi Orang yang Punya ilmu Dalam masalah itu Maka Ini Masalah kecil Dari masalah kecil Dan demikian pula Masalah-masalah yang lain Masalah besar Orang-orang yang Menjalankan Perintah Allah Adalah para ulama Sampai datang Hari kiamat nanti Terus perintah Allah Ini dijalankan Siapa yang jalankan Para ulama Di Pelajari Diamalkan Disampaikan kepada Orang lain Wa istadillu li dhalika Bi hadithi mu'awiyata Radhiallahu anhu Yakul Dan Dalilnya Adalah hadis Mu'awiyata Radhiallahu anhu Seorang sohabat Dia mengatakan Samitun nabiya Sallallahu alaihi wasallam Yakul Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Ini dalam hadis Yang diriwetkan oleh Imam al-Bukhari Ya Dan juga Imam muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda May yuridillahu bihi khaira Yufakkihu fiddin Siapa yang Allah kehendaki kebaikan Allah akan pahamkan dia dengan agama Itu ciri Bahwa orang itu Allah kehendaki kebaikan Kalau dia paham agama Maka mafumukhalafa Artinya Pemahaman sebaliknya adalah Orang yang tidak paham agama Berarti Allah tidak kehendaki kebaikan Jadi kalau kita ingin Mendapatkan kebaikan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita harus paham Agama Kita harus paham apa Paham agama Jelas ya Kita harus paham agama Ini tanda Semakin kita paham agama Semakin Nampak Keinginan Allah Untuk kita jadi baik Tidakkan kita baik Tanpa paham agama Makanya masyarakat juga akan baik Kalau paham agama Kalau masyarakat tidak paham agama Akan rusak semuanya Ya Masyarakat akan paham agama Di negeri ini Pemahaman agama Dijadikan nomor satu Dalam dasar Negara kita Ketuhanan yang maha asa Ini maknanya paham agama Nomor satu Sebelum yang lain Ya Jadi Masya Allah Kita bersyukur Tinggal di sebuah negeri yang Kita diberikan kebebasan Menjalankan agama Pasal 29 Dalam dasar 1945 Ayat 1 Ayat 2 Itu menjelaskan tentang itu Kebebasan Untuk kita menjalankan agama kita Selama berdasarkan Hukum-hukum syariat Kita diperbolehkan Jalankan agama kita Sekali lagi Masya Allah Ini luar biasa Yang harus kita manfaatkan Dan kesempatan ini Belum tentu kita dapatkan Untuk kedua kalinya Sekarang masih aman Kita gak tahu nanti Di belakang bagaimana Maka manfaatkan itu Ya Manfaatkan sebesar-besarnya Jalan-jalan kebaikan Untuk bisa belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala Sampai hari kiamat Orang-orang yang belajar agama Mereka lah yang menegakkan Agama ini Seperti itu Allah mengendaki kebaikan Dengan cara Allah memahamkan agama Kalau Allah pahamkan kita agama Nah ini tanda Berarti Allah menginginkan Kebaikan untuk kita Wa innama ana qasimun Kata Nabi Sesungguhnya aku ini adalah qasimun Pembagi Wallahi Mu'ti Walan tazalu hadihi Hadihi l-umma Walan tuzala hadihi l-umma Qaimatun ala Ala amrillah La yaduruhum man khalafahum Hatta ya'ti amrullah Akan senantiasa Ada di kalangan ummat ini Orang-orang yang Ya Menegakkan Orang-orang yang senantiasa Berada di atas perintah Allah Dan tidak membahayakan mereka Orang yang menyelisihi mereka Sampai datangnya Perkara Allah subhanahu wa ta'ala Sampai datangnya hari kiamat Jadi sampai hari kiamat Akan selalu ada orang yang Di atas kebenaran Berada di atas kebenaran Siapa mereka? Ya para ulama Orang-orang yang punya ilmu Kalau dia punya ilmu Maka dia akan di atas kebenaran Kalau dia gak punya ilmu Dia gak di atas kebenaran Jadi harus punya ilmu dulu Karena ilmu itu adalah Kebenaran itu sendiri Kalau dia punya ilmu Dia amalkan ilmunya Berarti dia di atas kebenaran Karena ilmunya itu adalah kebenaran Kalau dia gak punya ilmu Maka dia bukan di atas kebenaran Ya Dan Nabi menyebutkan Akan senantiasa ada Dan tidak membahayakan mereka Orang yang menyelisihi mereka Kalau dia sudah di atas ilmu Gak akan bahaya Orang yang menyelisihi dia Gak ada masalah Orang beda dengan kita Yang penting kita ada ilmu Kita paham Kita amalkan Sudah selesai Ya Baik Dan Imam Ahmad Mengatakan tentang Orang ini Kelompok ini Yang tetap di atas kebenaran Sampai hari kiamat Kalau mereka itu Bukan ahli hadith Saya gak tahu siapa lagi mereka Ahli hadith ya Orang yang berilmu Orang yang paham hadith Mereka ahli hadith Ya Dan orang-orang yang mengikuti Ahli hadith Mereka lah Yang senantiasa Di atas kebenaran Kata Imam Ahmad Kalau bukan ahli hadith Saya gak tahu siapa lagi Kira-kira mereka Jadi kata Imam Ahmad Ya mereka itu adalah ahli hadith Yang akan terus Belajar di atas kebenaran Sampai datangnya Perkara Allah Yaitu hari kiamat Karena ahli hadith Tentunya dia belajar hadith Dia tahu mana hadith yang kuat Mana yang lemah Makanya dia bisa tahu Oh ini dari Nabi Ini bukan dari Nabi Sehingga yang dari Nabi itu Dia pilah-pilah Ini dari Nabi Ini dari Nabi Ini lemah Ini palsu Dipilah-pilah satu-satu Itulah ahli hadith Sehingga mereka mengamalkan Apa yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang diinginkan oleh Imam Ahmad Adalah ahlu sunnah Orang-orang yang belajar sunnah Orang-orang yang tegak di atas sunnah Orang-orang yang beribadah dengan sunnah Orang-orang yang mendakwakan sunnah Orang-orang yang disebut dengan ahlu sunnah Bukan orang-orang yang sekedar ngaku ahlu sunnah Kemudian mereka Tidak senang dengan sunnah Tidak mendakwakan sunnah Tidak belajar sunnah Tidak membela sunnah Eh sunnah malah disudutkan Nah ini Ngaku ahlu sunnah Tapi sunnah disudutkan Ini kan aneh jadinya Jadi ahlu sunnah itu adalah Orang yang Punya komitmen terhadap sunnah Nabi Muhammad Alayhi wasallatu wasallam Wa man ya takidu Madhab ahli hadith Dan orang yang meyakini Madhab ahli hadith Orang-orang yang Punya perhatian kepada hadith Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi Wasallam Nah ini enam Keutamaan Dari keutamaan Ilmu agama Kita cukupkan sampai tujuh ya Enam Ini baru enam Enam kali dua berapa Baru dua belas ya Kita cukup sampai tujuh Nanti sisanya kita bahas Di pertemuan berikutnya Yang ketujuh adalah Annal rasulah salallahu alaihi wa sallam Lam Yargabu ahadan Ay Yagbita ahadan Ala shayyin Minan Ni'ami Allati an'amallahu biha Illa ala Ni'amatain Huma Talabul ilmi Wal'amal Bihi Wal'amalu bihi Attajirul ladhi Ja'ala malahu Hitmatan lil'islam Taib Jadi disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tidak memberikan motivasi Kepada seseorang Nabi Muhammad Tidak memberikan motivasi Kepada seseorang Untuk cemburu Untuk cemburu Ya Kepada orang lain Dari nikmat yang Allah berikan Kepada mereka Kecuali pada dua perkaraan Kecuali pada dua perkaraan Kita gak boleh cemburu Kecuali pada dua orang aja Kita boleh cemburu Cemburu disini maksudnya Ingin sama dengan mereka Pertama Kepada penuntut ilmu Yang mengamalkan ilmunya Itu baru cemburu boleh Silahkan cemburu Ah saya cemburu ya Ya Cemburu maksudnya apa Cemburu Artinya Ingin mengikuti mereka Itu cemburu namanya Bukan ingin menghilangkan Nikmat dari mereka Tapi ingin mengikuti mereka Itu satu Yang kedua adalah Cemburu kepada orang kaya Yang menjadikan hartanya Untuk Membantu Islam dan kaum muslimin Cemburu kepada orang itu Punya harta Hartanya digunakan untuk Membantu Islam dan kaum muslimin Disebutkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud Dia mengatakan Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam La hasada Illa fitnain Tidak ada cemburu Tidak ada hasad Kecuali pada dua perkara Satu Rajulin Atahullahu Malan Fasallatu Ala Halakatihi Filhaqi Satu Orang yang diberikan oleh Allah Harta Lalu dia gunakan Harta tersebut Untuk kebenaran Kalau hartanya Cuma untuk foya-foya Tidak usah cemburu Tidak usah Tidak penting orang begitu Dicemburui Seperti orang yang Ketika zaman Korun ya Ada orang-orang cemburu Dengan korun Mereka bilang Seandainya kami diberikan Seperti yang diberikan Kepada korun Oh langkahnya Enaknya katanya Pas ketika korun Diliquivaksi Tenggelam dalam bumi Disedot oleh bumi Terbelah bumi Masuk ke dalamnya Maka Orang-orang yang Cemburu tadi Merasa menyesal Padahal orang punya ilmu Sudah menasihati mereka Bukankah yang datang dari Allah Keutamaan dari Allah itu Jauh lebih bagus Kenapa kamu cemburu Kepada korun Gitu Alakulihal Jangan cemburu Dengan orang kaya Tapi Kekayaannya Hartanya Bukan untuk kebaikan Bukan untuk di jalan Yang diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi cemburu lah Kepada mereka yang punya harta Hartanya digunakan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Yang boleh kita cemburu Warajulin atahu Allahu hikmatan Fahuwa Yukdi biha Wa yu'allimuha Yang kedua Cemburu kepada orang yang Diberikan oleh Allah hikmah Ilmu Dan dia melaksanakan ilmunya Dan dia mengajarkannya kepada orang lain Cemburu Kenapa cemburu Ya kalau nanti meninggal Ilmunya masih dimanfaatkan orang Dia dapat pahala Sehingga kita ingin seperti itu Kita belajar Paham Sampaikan Apapun profesi kita Kita bisa melakukannya Ya Yang penting kita atur Waktu kita baik-baik Bagaimana bisa belajar Tidak mengganggu aktivitas kita Kalau kita sudah punya aktivitas Insya Allah Di sela-sela Dari aktivitas itu Kita gunakan untuk belajar agama Mulai dari nol Mulai dari dasar Sampai kita benar-benar paham Dan kita bisa menyampaikannya Kepada orang lain Ya paling tidak kita bisa khutbah Jumat lah Masya Allah Bisa khutbah Jumat Bisa ngajak orang Bisa menjelaskan Kalau ada orang yang salah Misalnya kita bisa jelaskan Itu sudah Masya Allah Sudah luar biasa sekali Nah inilah yang bisa kita sampaikan Pada kali ini Ada tujuh poin Yang sisanya nanti Insya Allah akan kita jelaskan Pada pertemuan kita Yang akan datang Semoga Allah SWT Memberikan kebaikan Kepada kita semua Atas Apa yang sudah kita lakukan Dari kebaikan-kebaikan itu Dan tentunya kita berharap kepada Allah Ilmu yang kita pelajari Itu bermanfaat Untuk kita Di dunia Di alam barzah Dan juga insya Allah nanti di akhirat Barakallahu fikum Selamat Melanjutkan aktivitas Semoga Allah senantiasa Menjadikan aktivitas Anda semua Sebagai aktivitas kebaikan Yang ada pahala Kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa Anta as-saghfiruka wa'atubu ilaik Wasallallahu ala nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhiru da'wana'an Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi